Kita berada di lokasi Patra Kredi, SPDE Tanjung Priok, Stasiun Punisian Bahan Bakar LPG. Kenapa kita di sini? Kita sudah cek. Ini LPG yang 3 kg, yang sangat diperlukan oleh masyarakat luas. Setiap hari digunakan, setiap hari dipakai. Ternyata setelah kita cek, harusnya masyarakat atau konsumen itu menerima, membeli. Dengan isi gas 3 kg, setelah di cek rata-rata isinya, antara, kurangnya antara 200 gram sampai 700. Jadi isinya ini rata-rata 2.800 sampai 2.200 gram. Yang harusnya 3.000 gram, kan? Kalau 3 kg kan 3.000. Nah ini berkurangnya antara 200 sampai 7.000 gram. Bayangkan. Kalau seluruh Indonesia berapa juta itu? Ada 800 lebih SPDE. Ini kita sudah menemukan ada 11 SPDE baru di cek Jakarta, Tangerang, sebagian Bandung, Cimahe. Jadi Jakarta, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Perawakarta, Tangerang, sama Cimahe. Itu sudah ada 11 kita temukan yang kuantitasnya, jumlahnya tidak sesuai. Nah oleh karena itu ini kita cita memang dalam PP 164. PP 29 tahun 2021. Pelaku usaha yang tidak sesuai, yang mengemas barang tertutup seperti ini, mengungkus, yang tidak sesuai ukurannya. Jadi misalnya kalau timbangan ya tepung, gula 1 kg, kalau ini kan 3 kg, kemarin kita bensin kan, bensin misalnya 1 liter, yang membeli 10 liter, isinya cuma 9 liter. Karena di Akali ya. Nah ini, hari ini kita temukan harusnya 3 kg, ternyata isinya antara 2,8 sampai 2,2. Ya sudah ditemukan 11 titik, itu rata-rata 1 hari dihitung kerugiannya hampir 2 miliar. Satu hari, ini kali 11 bayangin, banyak. Apalagi pelajaran yang bisa. Berkara itu, terima kasih teman-teman, ini teman-teman penawasan. Saya berharap bisa berjuaskan, agar masyarakat tahu dan pelaku usaha di sektor indor mengetahui, dan menghentikan segera kegiatan-kegiatan cunas curang yang melalui masyarakat itu. Kita juga menghimpau para bupati, wani kota, untuk turun ya, melakukan penawasan. Baik para gas 3 kg, pan-poh bensin, ada gas 12 kg, ada kembangan-kembangan lainnya, termasuk air, berasai, dan lain sebagainya. Saya kira itu, saya terima kasih kepada teman-teman Pertamina yang juga kerjasama Pertamina semasa pekerja. Pertamina aja ya, Pertamina, Menteri Sdl, Menteri Sdl, Menteri Sdl, Menteri Sdl, Menteri Sdl, Menteri Sdl. Apakah yang harus mencabut izin disangatnya? Saya keduanya, ya? Ya jelas hal itu yang ada dikumpul, ya? Kan dikumpul, ya. Yang ini pelaku usahanya, ya. Gak sesuai, kan? Yang SPDE-nya ini, SPDE-nya, ini bisa dicabut izinnya. Kalau tidak diindakan sekali, ini dia tahu. Jadi cek cok, karena maksud diawasin cek, kalau di monitor, di monitor, itu benar-benar, cuma ada orang menurutnya, ada monitor, cuma kan banyak, kadang-kadang monitornya lama, jadi kalau di monitor, diawasin, kita minta, nah, betul, agak-agak, berarti begitu kita lebih lengah sedikit, ya kalau namanya usaha nakal, maka lagi, karena itu kita inginkan agar tahu, bahwa perpanggilan pemerintah tahu, kalau SPBE berbuat nakal, jelas, curang, mengurangi kurang, maka akan dilakukan, maka akan segera berikan perbuatannya yang belum kita masyarakat, dan itu kan termasuk penjurian, orang, duanya tidak gila kok, ya, isinya 2,2, ya kan, itu kan temannya jelas, maling juga itu, maling, kan, kalau tidak akan diceritakan, silahkan lagi yang tanya. Apa maksudnya? Distribusi gas LPG yang dilakukan secara terulang, Koordinasi dengan negeri ASDM, sejauh ini seperti apa? Oh, kita terus, dong, ini kan pertemunan sedaya yang terulang, istilah yang tidak datang, ya. Ini cuma pertemunan saja yang datang, ya. Jadi, kita akan terus melakukan penawasan, dan ini juga saya minta pelan-pelan diberitakan agar SPBE-SPVN mengetahui dan menentikan kegiatan yang ilegal, yang jelas, dan menurutkan masyarakat banyak. Kalau tidak, ya, kita akan awasi seluruh Indonesia, dan juga mengajak barang Bupati untuk melakukan mahasiswa. Terima kasih, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.